Video gue bikin Among Us kemarin, gue bilang kalau 25 ribu likes, gue bakal lanjutin part 2. Ternyata nyampe juga 25 ribu likes. Tapi lo semua percaya itu. Kalian mau aja diboongin. Oke, sebenernya 10 ribu likes udah cukup untuk bikin part 2. Abisnya gue emang enjoy ngebikin tas Among Us. Part 1 kemarin, gue kan bikin 9 tas yang ada di map Skelet. Kali ini gue bikin tas-tas yang ada di Polus dan Mirashakyo. Sebelum mulai, gue mau anjurin lo untuk subscribe. Karena di 100 ribu subscribers, gue bakal rilis game ini. Makanya ini semua ada di tangan lo mau seberapa cepet game ini dirilis. Gue cuma bisa menunggu, menunggu. What? Yaudah lah, yuk kita mulai ke gambar aset-asetnya. Karena gue adalah orang yang kreatif, jadinya gue colong gambar-gambar dari game aslinya. Pertama, gue main Among Us untuk selesain beberapa tas yang gue mau bikin. Screenshot satu-satu komponen yang gue mau bikin. Terus pretelin dan jadi deh asetnya. Sebelum lo komplain, inilah satu-satunya jalan untuk bikin Among Us 99% akurat. Jadi, masih berani komplain. Gue baru bangun dan mulai codingnya. Kita mulai dengan yang simple dulu, yaitu artifact. Objektifnya, lo harus pasang 4 artifacts ke kotak. Ya, ini simple banget. Dan cara gue bikinnya, pertama taruh box, terus taruh ke 4 barang di sisi kiri. Tiap barang ini, kalau kita pencet, dia bakal ikutin mouse. Dan pas barangnya mendekati slot, tertentu, dia bakal langsung nempel di sono. Tinggal lakuin itu 3 kali, dan tasnya pun selesai. Lo pernah ngisi galon? Yap, di Among Us juga bisa. Jadi tuh galon dibagi 3 komponen, yaitu casing belakang, cairan, sama border. Nah, gue juga taruh button, yang kalau dipencet bisa ganti animasi. Ada 2 galon yang satunya normal, dan satunya kebalik. Kalau buttonnya dipencet, galonnya melayang. Hah? Cairan galon yang kiri bakal keisi, dan cairan galon yang kanan bakal berkurang. Pas udah penuh, alias galon kanan udah kosong, tasnya selesai. Shield, shield, shield. Anak SD juga bisa nge-coding tas ini. Ini tas lebih gampang daripada pencet tombol play di Among Us. Jadi gue bikin backgroundnya, sendiri loh. Dan ada hexagon. Eh bukan, ini bentuk apa ya? Oktagon? Bygone? Pokoknya bentuk ini bakal nggak muter kalau warnanya merah, dan muter kalau putih, alias udah selesai. Nah, gue juga taruh 7 hexagon di tengah-tengah, yang warnanya bakalan random, bisa putih atau merah. Kalau warnanya merah, hexagon ini bisa dipencet dan jadi putih. Setiap pencetannya itu, dia juga nge-cek kalau di antara 7 hexagon ini, apakah semuanya udah putih. Kalau iya, berarti bentuk di belakang itu bakal ganti warna jadi putih, dan muter terus. Gue bikin dulu boxnya, dan animasi kalau udah hijau, bakalan jadi gini. Ada button juga, yang kalau dipencet bakal nge-spawn paspor, yang ngesot dari kiri. Selanjutnya, kita harus pencet button, untuk puterbalikin paspor. Dia puterbalik, dan cara gue bikin ini tuh, gepengin skala horizontal sampe 0, terus ganti animasi, dan expand sampe 1. Setelah itu, kalau kita drag, dia bisa ikutin mouse sampe kita lepas di scanner, dan bakal selesai tasknya. Dan, iya, tuh, lo liat, lo disuruh subscribe. Bukan gue yang suruh ya. Gue gak tau ini tes namanya apa, gue namain mineral aja dah. Dan kayaknya suasana backgroundnya udah mulai bosenin, jadi mendingan gue ganti. Eh, salah-salah. Nah, ini baru mendingan. Tes yang satu ini bakal ada 5 kristal, yang harus kita susun kayak menara. Jadi, ada 5 invisible hitbox yang bakal jadi patokan, dimana kristal ini harus dipasang. Kalau mineral, collide, sama invisible box ini, pas kita lepas, dia bakal gemeteran. Tapi, oke, gue udah fix itu. Sekarang gue benerin dulu masalah ini. Kita bisa susun asal-asal, jadi tiap kristal sama hitbox, gue set ID-nya harus sama, baru bisa nempel. Masalah lagi, dia bisa melayang kayak gini. Ayo, coba gimana solusinya. Gue lagi nungguin jawaban lu nih. Haha, enggak lah. Gimana cara gue bisa denger lu? Oke, jadi caranya ID-nya gue urutin dari 0 sampai 4. Dan ID-nya harus berurutan. Jadi ID 0 harus dipasang, baru bisa ID 1 bisa dipasang. Sampai 5 mineral disusun, tasknya selesai. Ngerti gak? Gue sih gak ngerti, jadi kita lanjut aja. Task ini, kita harus isi 2 tabung oksigen. Tapi gue bikin simple aja, jadi taruh layout belakang, terus depan, dan tabungnya gue taruh di atas. Nah, tabung ini, kalau gue drag ke lubang dan masukin, terdengar aneh, tapi percaya aja omongan gue. Dia bakal langsung isi cairannya. Sampai penuh, dan tasknya pun selesai. Mat Scan Dimana lu di-scan dari atas sampai bawah. Gue gak ada animasi scan-nya, tapi gue bisa di-create animasi scanning-nya. Jadi, ada box di atas dan di bawah. Gue set scanning-nya jadi 8 detik. Nah, box di bawah ini bakal tunjukin berapa detik lagi scan-nya selesai. Dan box di atas bakal tulis macem-macem. Dan gue memutuskan untuk tulis kayak gini. Subscribe sekarang. Atau gak? Atau gak apa? Gak bakal ada yang tau. Makanya untuk cari jalan aman, mending lu subscribe. Daripada terjadi apa-apa, ya kan? By the way, ini bisa ditulis jadi apa aja. Dan bisa di-set jadi seberapa lama yang lu mau. Misalnya 100 detik. Lu punya ngepet? Eh, iPad maksudnya. Oke, sama. Gue juga gak punya. Tapi kalau lu main Among Us, lu bakalan dapet iPad pas kerjain tas yang satu ini. Gue bikin sendiri kotak merah ini. Gampang sih. Dan taruh masing-masing di pojok layar iPad-nya. Nah, tiap kotak bakalan munculin tanda seru tiap 30 frames. Terus kedip-kedip. Kita harus pencet kotak merah ini 5 kali. Dan dia bakal mengecil, baru hancur. Dan lakuin ini 3 kali lagi. Tulisan status bakal ganti dari bad ke fine. Yang artinya tes udah selesai. Akhirnya tes terakhir di video kali ini. Sel otak gue sisa 1. Pas bikin tes ini. Habisnya udah larut malam dan gue ngantuk banget. Jadi, gue gak sadar. Ganti dari fosil ke subscribe. Nah, caranya sama. Lu harus masukin fosil ke kotak sesuai warna. Nah, kalau udah masukin ke kotak masing-masing. Akhirnya tesnya selesai. Dan gue bisa tidur dengan nyenyap. Kayaknya itu aja yang bakalan gue cover. Dan kalau kalian mau coba mainin ini game. Di 100.000 subscribers gue bakal publish ini game. Makanya share dan subscribe sekarang. Makin cepet, makin bagus. Ya gak? Dan juga kalau lu suka episode kali ini. Bisa di like videonya. Comment juga di bawah challenge apa yang harus gue bikin selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!